Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Metro melaporkan, unit tindak pidana tertentu Satreskim Forest Metro Polda Lampung menangkap 5 orang selebriti Instagram yang diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya alias endorsement 5 pemuda tersebut diamankan setelah unit tipiter Satreskim Forest Metro melakukan patroli cyber dan menemukan 5 akun selebgram yang diduga mempromosikan sejumlah situs judi online Dari informasi yang dihimpun Lampung Newspaper, diketahui 5 selebgram asal kota Metro itu terdiri dari 3 perempuan dan 2 lelaki Kelimunya ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda 4 diantaranya ditangkap pada Rabu 19 Juni 2024 lalu, yang mana endorsement judi online pertama ditangkap pada pukul 20.48 waktu Indonesia bagian Barat Ia adalah wanita berinisial PM 20 tahun, warga Kelurahan Metro, kecamatan Metro Pusat yang merupakan pemilik akun Instagram dengan 15,1 ribu pengikut Dari penangkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan berhasil membekuk pria berinisial DF 21 tahun, warga Kelurahan Sumber Sari, kecamatan Metro Selatan yang merupakan pemilik akun Instagram dengan 22,3 ribu followers Lalu pria berinisial BAO 31 tahun, warga Kelurahan Hadi Mulyo Barat, kecamatan Metro Pusat, pemilik akun Instagram dengan 21,1 ribu followers Serta wanita berinisial BAO 19 tahun, warga Kelurahan Hadi Mulyo Barat, kecamatan Metro Pusat yang merupakan pemilik akun Instagram dengan 22,2 ribu followers Usai mengemainkan keempat selegram itu, polisi kembali menangkap satu lainnya pada kamis 20 Juni 2024 sekitar pukul 18.59 waktu Indonesia bagian Barat Yakni wanita berinisial NEA 21 tahun, yang berstatus seorang mahasiswi, warga Kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat, pemilik akun Instagram dengan 11,6 ribu followers Kasetreskin Pusat Kota Metro, Ibtur Rosali menjelaskan bahwa kelima selegram tersebut diamankan polisi lantaran mempromosikan sejumlah situs judi online pada Instagram Melalui tautan cerita hingga tautan langsung ke situs judi online Kami telah melakukan ungkap kasus tindak pidana yang mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian Kata Ibtur Rosali, selasa 25 Juni 2024 Sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 45 ayat 3 Jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Atau pasal 303 ayat 1 ke 1A dan 1B KUH pidana tentang perjudian imbuhnya Kasut menerangkan bahwa 4 selebgram pertama yang ditangkap merupakan 2 wanita dan 2 pria Unggahan promosi judi online di akun media sosialnya terendus unit tipi tersat melakukan patroli cyber Ibtur Rosali mengatakan 3 rekan tersangka lainnya ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas akun Instagram milik pelaku PM Baik, misalnya kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansi di LampunYewspaper.isw.id dengan headline 1x24 jam pelaku pembunuhan wanita parubaya di Ringkus Pores Lampung Utara Dari Lampung Utara melaporkan Dalam waktu 1x24 jam pelaku pembunuhan yang menimpa seorang wanita parubaya di Wonogiri 2, Kelurahan Kelapa 7 Kecamatan Kota Bumi Selatan akhirnya di Ringkus Tekap 308 Presisi Satras Kimpores Lampung Utara Pelaku SA 30 tahun yang merupakan tetangga korban diamankan petugas saat berada di Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Senin 24 Juni 2024 Kasat Raskim Ibtur Stepboyo mewakil Kapolasi Lampung Utara AKBP Teddy Rasesna mengatakan Setelah melakukan serangkaian penyelidikan pelaku berhasil diamankan sehari pasca kejadian Alhamdulillah dalam 1x24 jam pelaku berhasil kita amankan 1 hari pasca kejadian Ujar Kasat Raskim Ibtur Stepboyo Dari hasil pemeriksaan terangkasat diketahui motif pelaku sakit hati atas ucapan korban Dimana pelaku yang belum memiliki anak mendapat ucapan tidak elok dari korban Ada ucapan dari korban yang membuat pelaku sakit hati sehingga ia melakukan aksi nekat tersebut Kata Ibtur Stepboyo Dimana peristiwa terjadi ketika pelaku berpura-pura meminjam pompa kepada korban lewat pintu belakang Setelah berpura-pura menggunakan pompa tersebut pelaku mengembalikan pompa sembari melihat situasi Setelah situasi mendukung kemudian pelaku membakap korban dan menjatuhkannya ke lantai Dalam kondisi setengah sadar pelaku mencekik korban dengan kabel mikrofon yang diambilnya dari kamar Setelah mengetahui korban tidak bernafas kemudian pelaku menyeret korban ke kamar menutup mukanya dengan kain keset lantai dan menyiramkan dengan air Pelaku sengaja mengajak-ajak rumah korban untuk mengelabuhi kejadian seakan-akan rumah korban dirampok Bahkan uang korban yang sempat diambil pun ia buang terangkasat Saat dilakukan pemeriksaan pelaku SA mengakui semua perbuatannya Ia mengaku tidak menyesal melakukan ini karena saya sudah terlalu sakit hati Bahkan pelaku sempat membantu memasang taruh di rumah korban saat proses pemakaman Saya sakit dengan ucapan korban yang mengatakan untuk mengadukan istri saya kepada laki-laki lain Karena sampai sekarang kami belum diberi keturunan Terang SA saat menjalani pemeriksaan Bagi pemirsa demikian edisi Baca Koran hari ini Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya Saya Arista Putri pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.